Nah ya, pemirsa setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden memang memiliki lumbung suaranya masing-masing. Persaingan paslon di tahun 2019 ini seakan mengingatkan kita pada pemilu 2014 yang lalu. Capres untuk tahun 2019 memang berbeda, namun Capresnya baik di 2014 maupun 2019 sama-sama Jokowi dan Prabowo. Nah, kita akan bergeser, kita akan mereview kembali berapa pelorehan suara Jokowi dan JK, kemudian Prabowo-Hatta, serta daerah mana saja yang menjadi lumbung suara mereka di 2014. Kami sudah siapkan datanya untuk Anda, pemirsa. Yang pertama terkait dengan perolehan suara, ya. Perolehan suara baik itu dari Jokowi kemudian Prabowo, di mana suara Jokowi berhasil memperoleh di Pilpres 2014 berhasil unggul di 23 provinsi dengan meraup suara 53,15 persen dari keseluruhan jumlah pemilih. Nah, hasil ini berhasil mengantarkan Jokowi dan JK ke kursi orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Republik Indonesia ini. Kemudian dari perolehan suara kita juga punya beberapa data lainnya, sementara pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 meraih 46,85 persen suara dan unggul di 10 provinsi. Lalu di mana saja perolehan suara terbanyak masing-masing paslon memang ada tersebar di daerah-daerah tertentu saja. Yang tadi kita katakan jika ditarik kembali ada beberapa daerah yang disebut sebagai kandang banteng. Pasangan Jokowi-JK unggul di beberapa daerah seperti di Sumatera Selatan dengan 55,23 persen suara. Kemudian di Sulawesi Selatan mereka juga unggul dengan 71,43 persen suara dan Papua dengan 73,16 persen suara. Memang suara Jokowi-JK di Papua 2014 lalu memang sangat besar sekali. Selain di Papua kita bergeser sedikit saja ke Papua Barat di mana pasangan Jokowi-JK juga unggul dengan perolehan 67,51 persen suara. Dan di kandang banteng lagi-lagi yang baru saja didirikan posko oleh BPN Jawa Tengah dengan 66,65 persen suara. Ini suara mayoritas Jokowi-JK di Jawa Tengah. Lalu kita lihat lagi perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta di Sumatera Barat Prabowo-Hatta unggul dengan 76,92 persen. Di Jawa Barat ini cukup besar sebenarnya suara di Prabowo-Hatta di Jawa Barat 59,78 persen namun belum bisa mengungguli Jokowi-JK pada saat itu. Dan Nusa Tenggara Barat kita lihat Prabowo-Hatta meromper oleh suara 72,45 persen. Nah ini dia perolehan suara jika kita mereview kembali pada Pilpres 2014 yang lalu. Nah sementara itu sejumlah nama pesohor ikut bersaing dalam pemilihan legislatif 2019. Tak terkecuali di Dapil Jawa Barat 1, kira-kira masyarakat di kota Bandung sudah kenal? Apa belum ya? Dengan calegnya kita lihat usai jada berikut.